Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel Bejodohnya Akhirot Hari ini 17 Juli 2024 Pondok Unik, Malang, Jawa Timur Aswan Mama Kupron mengeluarkan statement permintaan maaf untuk lebih lengkapnya kita dengarkan bareng-bareng bagaimana permintaan maaf dari Pondok Unik Aswan Mama Kupron ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam rahayu Salam budaya Salam lintas agama Salam Indonesia Salam Indonesia Salam Nusantara Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Merah Putih Salam Merah Putih Salam NKRI Salam NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Waalaikumsalam Saya dari Pondok Pesantren Unik Nisantara Pancasila Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas spiralnya Premi video Pondok Pesantren Unik Nisantara Pancasila Dari Sabang sampai Merauke Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan dijelaskan oleh Ustaz Kupan Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Rahayu Salam Pancasila Salam Pancasila Saya atas nama Pondok Pesantren Unik Nisantara Pancasila Muhammad Abdul Buflon Mengucapkan mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada seluruh masyarakat Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Atas banyaknya premingan video Yang beredar di media sosial Yang jelas Pondok Pesantren Unik Nisantara Pancasila Saya ajarkan dengan ajaran Yang berakidah Ahlu Sunnah Walijama'ah Ash'ari Ahmatul Hidiyah Dan mencintai Pancasila NKRI Harga Mati Memberi motivasi kepada Para santri dan jamaah Agar bersungguh-sungguh Dalam belajar agama Dan mempunyai jiwa Yang agamis dan nasionalis Demi menjaga kemurnian kita puning Serta merawat marwah Nilai Pancasila Serta kerukunan Persatuan dan kesatuan Malang 17 Juli 2024 Pengasuh Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila K.I.H.J. Muhammad Abdul Buflon Al-Bantani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Salam Pancasila Kita semua sudah mendengarkan Permintaan maaf Dari Mama Gupron Dari Pondok Pesantren Pondok Unik Pondok Pesantren Unik Malang Jawa Timur Berarti menunjukkan bahwa Mama Gupron Pengasuh Pondok Pesantren Unik Jawa Timur Malang tempatnya Ini betul-betul Tulus Karena Dunia Medsos Ini Rame Membincangkan tentang Sosok Mama Gupron ini Termasuk TV One Juga mengangkat Isu Mama Gupron Dan Menurut Pandangan kami Salahnya Mama Gupron Dimana Kita semua tentunya Harus Melihat Dari berbagai sudut Jangan Dari satu sisi Dari satu sudut Sisi Karena Itu tidak berimbang Kita semua tentunya Tahu Bagaimana semangat Kebersamaannya Mama Gupron Membangun Kedamaian Dan persatuan Negara yang kita cinta ini Salamnya saja Salam Pancasila Yang begitu Ini menunjukkan Komitmen beliau Beserta para santri-santri Beliau Yang luar biasa Membangun Persatuan Dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tetapi Kita semua Tahu Banyak sekali Orang-orang Yang disitu Dari satu sisi Terus memberikan Penilaian Kepada Mama Gupron ini Ini tidak fair Tidak fair Termasuk MUI MUI Sepengatuan kami Belum pernah Duduk bareng Mama Gupron Klarifikasi Tentang Statement Penggalan Video-video Singkat dari beliau Apa betul Mama Gupron itu Seperti ini Apakah murid-muridnya Seperti itu Kan begitu Kan harus ditelusuri Harus fair Jangan hanya Melihat dari Potongan video-video Pendek Dari beliau-beliau Ini menurut kami Tidak fair Terus banyak sekali Orang-orang yang Memlintir Statement-statement Mama Gupron Mulai bisa ngobrol Dengan Semut Terus Apalagi itu Terus Terus bahasa Surianinya Ini Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Terlalu berlebihan Makanya Wajar dong Seumama Gresot Akar rumput Ini menyuarakan MUI itu Untuk apa sih Ya Mending Dibubarkan saja Bentuk komitmen Mama Gupron Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah bukti Permintaan maaf Beliau Walaupun Saya yakin Beliau tidak bersalah Tidak bersalah Tetapi beliau Mencoba Untuk Mengalah Daripada Berlarut-larut Terus menimbulkan Masalah Sudahlah Ini Sesuatu yang Menunjukkan Bahwa Mama Gupron Dan murid-muridnya Itu betul-betul Legowo Untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Membangun Persatuan dan Kesatuan negara Yang kita cintai Ini loh Terus Cobalah Seperti MUI itu Majelis Ulama Indonesia Cobalah Tracing Doktrin-doktrin Habib Coba Banyak sekali Doktrin-doktrin Yang disitu itu Menyesatkan Menurut kami Bahkan Membanding-bandingkan Nabi Muhammad Sallam Nabi Muhammad Sallam Saja Mikrodnya Selama hidup Beliau itu Cuma satu kali Ini ada tokoh Dari keluarga Kelan Pak Alwi Yang mikrodnya Sampai 70 kali Nabi Hud Tunduk kepada Habib Ini loh Cobalah Banyak sekali Narasi-narasi Yang dibangun Oleh para kapit Masa Gara-gara Makoli Itu saja Terus Gweger Terus Diframing Seakan-akan Mama Gufron Melakukan Kesalahan Yang fatal Ini loh Yang harus Betul-betul Kita Cermati Hari ini Dan Kita semua Harus tahu Mama Gufron Itu Mursi Toriko Kodiriyah Naksabandiyah Kan begitu Mursi Toriko Dan santri Beliau itu Banyak Contoh Gus Ubab Itu Ini loh Yang harus Kita Telusuri Jangan Mentang-mentang Kita bisa komentar Terus Seenak Semaunya Sendiri Memberikan Penilaian Kan begitu Gara-gara Sesuatu Yang disitu Kita tidak Tahu Maksudnya Itu apa Tujuannya Apa Edukasinya Itu Mengarah Kemana Kan gitu Kalau dibandingkan Dengan Doktrin Para Habib Ini Sangat Jauh Habib Itu Cuma Menguntungkan Dirinya Dan Golongannya Sendiri Setiap Ceramah Selalu Menarasikan Mengunggulkan Golongan Mereka Tapi Kalau Mama Gupron Dan Para Murid-muridnya Kita Lihat Pasti Pancasila Sakti NKRI Harga Mati Ini Jelas Ada Kemaslahatan Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Apa Ada Habib Yang cerama Hidup Pancasila Kayaknya Mereka Itu Tidak Hafal Laku Indonesia Raya Ini Yang harus Betul-betul Kita Waspadai Gerakan Gerakan Intoleran Yang Mengatas Namakan Agama Yang Merusak Sendi-sendi Persatuan Dan Kesatuan Kita Jangan Sampai Kita Terprovokasi Oleh Jargon-jargon Yang Lembut Seakan-akan Baik Tetapi Justru Malah Menjelumuskan Kita Kita Akan Bertikai Sesama Peribun Nah Ini Yang Diantisipasi Mama Gufron Dengan Semangatnya Untuk Menyatukan Semuanya Ini Luar biasa Harus Kita Berikan Apresiasi Setinggi-tingginya Itulah Permintaan Maaf Dari Keluarga Besar Pondok Pesantren Unik Malang Luar biasa Kami Memberikan Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Kepada Mama Gufron Dan para Murid-muridnya Insyaallah Badai Akan Berlalu Kita Tetap Komitmen Menjaga Negara Yang kita Cintai Negara Kesatuan Republik Indonesia Apapun Yang terjadi Kita Harus Tetap Ideologinya Adalah Nasionalis Religius Religius Nasionalis Itu Yang harus Kita Cintai Untuk Apa Kita Bersemangat Beragama Tetapi Jiwa Nasionalisme Kita Hilang Pudar Mending kita Menteriakan NKRI Harga Mati Pancasila Jaya Pusantara Milik kita Cinta Tanah air Sebagian Daripada Iman Ini Akan Lebih Memberikan Edukasi Kepada Saudara-saudara Kami Sepasas Tanah air Itulah Permintaan Maaf Dari Mama Gufron Pondok Pesantren Unik Marang Mudah-mudahan Ini Menyadarkan Kita Semua Dan Yang Bikin Framing Itu Berhentilah Cobalah Kita Tengok Lebih Berbahaya Mana Apa Yang Disampaikan Mama Gufron Dengan Doktrin Kabib Lebih Bahaya Mana Kalau Kita Bandingkan Tentunya 100 Dari Sepakat Lebih Berbahaya Doktrin Dari Para Kabib Ngeri Distorsi Sejarah Pembelokan Nama-nama Magar Sejarah NU Dibilokkan Sejarah Jatman Dibilokkan Terus Kita Mau Tinggal Dimana Seumpama Tidak Kita Luruskan Hari Ini Menjadi Peringatan Keras Buat Kita Semua Ayolah Kita Bersatu Bulatkan Tingkat Untuk Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Terima Kasih Tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh